Makanan halal itu penting, terutama yang sudah punya keluarga Karena diantara yang dikisahkan oleh Nabi SAW Nanti di hari kiamat ada keluarga-keluarga yang menghalangi bapaknya untuk masuk surga Keluarga yang sedih, buju ini ambil anaknya Itu musuh ini bukan, istri sama anaknya yang mencegah Seorang laki-laki hendak memasuki surga Ini sholat 5 waktu di masjid, tak ada rusan, wiritan, nyekal tasbe, macam-macam Sudah mau masuk surga, diberhentikan, berhenti dulu, ada yang nuntut itu Sudah mau masuk surga, dihalangi, ternyata itulah buju ini Anak ini yang menuntut, bukan musuhnya Ditanya, kenapa kamu nuntut ini bapaknya Ya dulu ketika di dunia, saya dikasih makanan-makanan haram sama bapak Bapak saya pekerjaannya tidak benar Dimasukkan ke mulut saya, dimasukkan ke mulut anak-anak saya Saya tidak mau kita masuk neraka sendiri, itu suruh masuk neraka bersama kita Akhirnya keluarga masuk neraka gara-gara termasuk memberikan makanan yang tidak jelas Atau cara kerjanya tidak jelas untuk istri dan anaknya Karena itu penting, ini termasuk perkara yang penting di dalam agama Yaitu memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita Ke dalam perut istri kita dan anak-anak kita Karena itu, mari kita usaha semaksimal mungkin bagaimana caranya Supaya apa yang masuk ke dalam badan kita, perut kita dan keluarga kita Itu hal-hal yang halal, yang tayyib Sehingga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT Kita mohon kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah memudahkan rizki-rizki yang halal kepada kita Membukakan bagi kita cara-cara mendapatkan harta dengan cara yang halal Mudah-mudahan selalu dijauhkan daripada yang haram Diri kita, keluarga kita, insyaAllah Amin Terima kasih